Sobat Kupas Dimanapun Berada Beredar video kapal feri yang hendak bersandar menabrak dermaga 1 pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, pada minggu 4 Juni 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat kapal feri yang bertuliskan Raja Basa 1 itu menabrak fender atau bantalan dermaga hingga rusak. Petugas pelabuhan Bakauheni sempat memperingatkan. Mereka melambaikan tangan sebelum terjadinya insiden itu. General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Soeharto mengatakan, kapal itu terbawa arus bawah laut sehingga menabrak fender dermaga pelabuhan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian itu, hanya bagian lambung kapal penyok dan fender lepas dari dudukan. Akan tetapi kapal masih tetap dioperasikan dan aktivitas dermaga berlangsung normal. Kepala Posar atau Basarnas Bakauheni, Febri mengungkapkan, cuaca perairan sekitar pelabuhan Bakauheni saat ini masih tergolong aman untuk pelayaran. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih 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 Terima kasih